Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan gold pada tanggal 18 Mei 2021. Nah, di pair yang pertama saya mulai dari AUD Dollar Kanada. Nah, kemarin saya analisa di sini, seperti ini. Harga akan naik setelah mencapai area support trendline di sini. Harga akan naik ke sini. Tapi, ternyata harga break area support trendline. Nah, untuk forecast sekarang, harga sudah berada di area demand yang ini. Nah, jika ingin melakukan pembelian di sini, boleh nantinya jika ada konfirmasi di time frame 1 jam. Nah, di 1 jam masih terlihat konsolidasi. Saya ubah ke 30 menit. Nah, bisa saja nanti harga turun ke area support atau di demand yang ini. Nah, lebih emangnya jika ingin melakukan pembelian, boleh di sini. Tetapi, jika ada konfirmasi di sini, maka tentunya boleh melakukan pembelian dengan target di sini. Di area sini. Untuk target 1 di sini, dan target max di sini. Jika break area ini, maka harga bisa turun ke sini. Nah, lalu untuk CAD yang Jepang, boleh kita lihat di sini. Harga sedang berada di area supply yang ini. Nah, harga sedang berada di area ini. Harga sudah pernah mencoba masuk ke area supply, tetap setelah itu dipantulkan. Nah, di sini juga kemungkinan menurut saya harga akan turun setelah masuk ke area supply. Harga bisa turun ke area support trendline. Jika ingin melakukan penjualan, tentunya harus menunggu konfirmasi di sini. Boleh di time frame 1 jam atau 4 jam. Jika nanti jika harga break area supply, harga bisa naik ke sini. Maka, jangan lakukan penjualan setelah harga break area supply. Lalu untuk Euro-Dollar Australia, kemarin saya analisa seperti ini. Ternyata harga break area resisten trendline ini. Nah, dan untuk melakukan entry sekarang. Sebentar saya hapus. Nah, ini bisa menjadi sebuah area support trendline kita buat tentunya. Nah, di sini juga bisa kita kekembarkan sebuah demand. Nah, harga sudah keluar dari demand. Nah, kemungkinan harga akan naik ke sini. Naik lagi ke sini. Tetapi, jika ingin melakukan pembelian, tunggu harga masuk lagi ke area demand ke sini. Lalu lakukan pembelian dengan konfirmasi tentunya. Lalu dengan target di sini. Target 1 boleh di sini. Dan target max-nya di sini. Di resisten. Tetapi jika nanti di sini sudah close candle membuat bulls ngalfing. Ini candle hijau, money to be candle merah. Maka tentunya boleh melakukan pembelian. Di time frame 1 jam juga seperti itu. Lalu untuk euro, dolar, kan ada. Kemarin saya analisa harga akan naik setelah mencapai area support trendline yang ini. Tetapi harga break area support trendline ini. Nah, di sini harga masih berada di area resistance trendline yang ini. Nah, di sini harga masih berkemungkinan untuk naik. Karena di sini ada sebuah demand. Kita gambarkan. Nah, untuk melakukan pembelian boleh menunggu harga turun ke sini dulu. Lalu lakukan pembelian di sini. Dengan target di sini. Nah, tetapi harga bisa saja turun ke area demand ini. Yang menurut saya lebih amannya melakukan pembelian di sini. Dan jika kita tarik dengan Fibo. Dari bawah ke atas sini. Maka di sini berada di 0.5 dan 0.618. Maka boleh melakukan pembelian di sini. Jadi, untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian boleh pilih area demand yang ini. Jika konfirmasi ada di sini. Di area sini, maka lakukan pembelian di sini. Tetapi jika belum ada, maka tunggu di sini untuk konfirmasinya. Nah, kira-kira begitu. Lalu untuk Euro GBP. Boleh kita gambarkan di sini sebuah demand. Yang nantinya bisa menghambat laju pergerakan harga. Nah, sekarang harga sudah berada di area demand. Tetapi belum ada konfirmasi untuk naik. Nah, kemungkinan harga masih akan turun di sini. Lalu konsolidasi. Lalu setelah itu naik ke sini. Nah, jika yang melakukan pembelian, tunggu sampai ada konfirmasi tentunya di sini. Bisa berupa bulim sengalving atau pola hammer. Nah, nanti bisa di info, di group jika ada konfirmasinya. Nah, untuk targetnya. Target 1 di sini. Dan target max di sini. Nah. Nah, lalu untuk EURUSD. Boleh kita lihat harga sudah masuk lagi ke area supply. Seperti yang saya buatkan kemarin. Nah, di sini harga masuk ke supply. Tetapi belum ada pertandaan untuk turun. Nah, jika yang melakukan entry, tunggu konfirmasi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam. Sudah memulai ada. Kindle bayaris di sini yang melupakan rejection untuk harga. Atau nanti konfirmasinya bisa juga di time frame 1 jam. Nah. Untuk target masih sama. Target 1 boleh di sini. Dan target maxnya nantinya boleh di sini. Nah. Lalu untuk di UP dollar kanada. Boleh kita lihat di sini. Harga masih dalam keadaan sideways. Itu bisa konsolidasi di sini. Dan pada PR ini boleh kita tarik trendline di sini. Nah. Lalu di sini. Di atas atau area resistannya. Nah. Jika yang melakukan entry pada PR ini. Boleh menunggu salah satu trendline ini. Di break. Jika break area resistan trendline. Maka harga akan naik ke sini. Tetapi jika break area support trendline. Maka harga turun ke sini. Nah. Jika misalnya nanti harga break area resistan trendline. Harga break di sini. Break. Tunggu harga retest. Ke sini. Lalu naik ke target. Begitu juga kan. Jika break area support trendline. Lalu untuk GBP CHF. Kemarin ada yang request di. Group. Nah. Saya analisa harga akan naik. Nah. Di sini harga sudah naik. Ke area ini. Dan di sini sebenarnya belum lakukan penjualan. Tetapi harga masih kuat untuk naik. Jika ini lakukan penjualan. Tunggu di area supply ini. Di sini ada subuh supply. Nah. Tunggu harga naik ke area supply ini. Untuk lakukan penjualan. Harga naik. Harga masuk ke supply. Lalu nanti jika ada konfirmasi. Maka lakukan penjualan dengan target di sini. Tapi jika break supply. Maka harga bisa naik ke sini. Nah. Dan di sini juga bisa kita tarik area resistance trendline. Nah. Di sini. Lalu untuk GBP yang Jepang. Menurut saya harga akan masih naik. Dan di sini juga boleh kita tarik channel. Tuls channel di trading view. Kita tarik. Satu trendline di sini. Area support trendline. Lalu area resistance trendline. Di sini. Nah. Menurut saya harga akan naik dulu ke sini. Lalu turun ke sini. Ke area support trendline. Nah. Jika ingin entry. Sebaiknya menunggu. Harga naik ke area resistance trendline yang ini. Lalu lakukan entry penjualan. Dengan target di area support trendline. Tetapi jika break. Area resistance trendline. Maka jangan lakukan penjualan. Lalu untuk GBP USD. Kemarin saya analisa. Harga akan naik dulu ke supply. Lalu turun. Nah. Di sini harga sudah masuk ke supply. Nah. Untuk melakukan entry-nya. Boleh menunggu di sini. Di area supply. Agak masuk ke atas. Lalu lakukan entry nantinya di sini. Jika ada konfirmasi untuk sell. Nah. Dan untuk target-nya. Target 1 boleh di sini. Dan target max-nya boleh di sini. Nah. Tetapi jika belum ada konfirmasi. Maka jangan lakukan penjualan atau sell. Bisa saja harga nanti break area supply ini. Untuk area support trendline. Boleh kita tarik lagi ke sini. Nah. Untuk target max-nya. Nanti pas di area support trendline. Nah. Lalu untuk sell USD. Kemarin saya analisa. Seperti ini. Jika harga break area supply. Maka harga akan naik ke sini. Nah. Di sini harga pertama dipantulkan dulu ke bawah. Setelah mencapai. Area supply paling atas ini. Di harga Rp. 1855. Dan setelah itu turun. Saya habis dulu. Lalu setelah itu harga naik. Karena di sini sudah bertumbuh dengan area. Resisten yang kemarin. Yang menjadi support sekarang. Nah. Ini merupakan. Support yang kuat. Karena sebelumnya ini merupakan area resisten yang kuat. Dan sekarang menjadi support yang kuat. Nah. Jika ingin melakukan entry pada. Saya USD. Sebaiknya menunggu di. Resisten daily. Yaitu di harga. Rp. 1874. Nah. Ini merupakan resisten daily. Atau kita lihat di sebelah kiri. Nah. Ini resistennya. Jika ingin melakukan entry. Selainnya. Menunggu harga masuk ke arah resisten. Yaitu di. Rp. 1874. Sampai Rp. 1877. Nah. Arah resistennya kira-kira di situ. Dan di sini. Seperti yang kemarin. Saya tarik channel di sini. Nah. Nah. Akira-kira nanti harga akan break. Area resisten trendline ini. Dan bisa membuat sebuah fake out. Karena di sini sudah pas di area resisten trendline. Jika ingin melakukan entry sell. Sebaiknya berhati-hati. Karena. Harga sudah. Karena harga masih dalam posisi bulis. Tetapi. Jika ingin melakukan entry pembelian juga. Hati-hati. Karena sekarang sudah berada di area resisten. Tetapi menurut saya. Harga akan lebih dominan untuk turun. Karena sudah bertumbuh dengan area resisten trendline. Dan juga area resisten daily. Nah. Jika ingin melakukan penjualan. Menunggu konfirmasi di time frame. 1 atau 4 jam. Jika beri arah resisten. Maka bisa makin naik ke atas. Ke Rp. 1910. Tetapi. Jika harga dipentulkan lagi. Maka bisa turun. Ke sini. Nah. 1833. Kira-kira begitu. Forecast dan Ananisa Harian. Pada tanggal 18 Mei 2021. Terima kasih. Pada tanggal 18 Mei 2021. selamat menikmati